Karena kita berbeda, banyak berbeda. Faktor pendidikan kita berbeda, faktor pemikiran kita berbeda, semuanya berbeda. Nah sebab itulah kita harus bersatu di atas perbedaan itu. Dan punten juga, kalau misalkan memang dikatakan bahwa salafi nyerang tablik, saya kurang setuju, karena saya pun salafi. Saya salafi, cuman saya tidak pernah terdidik untuk seperti itu, untuk menjudge orang atau menjudge suatu haroka. Karena mau gimana pun juga, mau tablik, mau siapa? Mereka adalah saudara muslim buat saya. Karena benar, yang dikatakan Ustadz itu, kita itu muslim. Untuk apa kita harus musuhan? Kalau untuk menyatukan daripada pendapat, pemahaman mungkin sulit. Sulit ya. Karena para sahabat pun berbeda pendapat. Betul. Dan saya lihat jamaah tablik luar biasa. Luar biasa dengan perjuangan yang ajak orang ke masjid, belajar di masjid, belajar-belajar hadis. Tapi masalahnya apa ya saya? Sampai bingung saya juga. Masya Allah. Nah ini yang penasarannya, apa yang bikin Ustadz itu penasaran sama jamaah tablik. Ini seru nih, ini pengalaman yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dialah Allah, satu-satunya zat yang maha kuat. Segala sesuatu selain Allah, hanya diberikan kekuatan yang sedikit dan terbatas. Alhamdulillah, hari ini telah dijumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama guru saya. Teman, sahabat yang sangat luar biasa. Masya Allah. Ustadz Muhammad Riri, yang sering dipanggil Ustadz Riri Ridwan. Beliau menyempatkan datang ke sini untuk bersilaturahmi. Ini sangat luar biasa, nanti kita bisa banyak ambil ilmunya dan manfaat dari perjumpaan ini. Dalam mafhum hadis, Rasulullah s.a.w. bersabda yang artinya, Jika umatku sudah mengagungkan dunia, maka akan tercabut dari dalam hatinya kehebatan islam. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan daripada hadisnya, Dan barang siapa meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka akan terhalang dari keberkahan wahyu. Maknanya tidak dipahamkan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian beliau s.a.w. melanjutkan hadisnya, Jika umatku sudah saling membenci, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah s.w.t. Nah, obrolan kita hari ini akan ada berkaitan dengan mafhum hadis yang tadi sudah disampaikan. Alhamdulillah, Ustadz Riri sudah hadir di sini. Masya Allah, beliau jauh-jauh meluangkan waktunya menyempatkan untuk bersilaturahmi. Maknanya, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Macet di jalan, Ustadz? Alhamdulillah lancar, lancar. Jadi, tadi pagi sudah kajian pagi, kemudian memenuhi undangan beliau. Alhamdulillah. Karena beliau salah satu orang yang sangat saya cintai, ya dosa kalau buat saya yang gak memenuhi undangan beliau. Saya menjadi murid yang gak baik, gak sopan buat beliau. Alhamdulillah. Sama istri ya? Sama istri, alhamdulillah. Sambil ngajak jalan-jalan lah Ustadz. Ini, Masya Allah. Jarang-jarang itu orang mau berbicara seperti ini, saling membuka pikiran, saling membuka hati. Dan ini mudah-mudahan jadi manfaat untuk yang melihat video ini. Bahwa secara background, Masya Allah, kami berbeda. Tapi, Alhamdulillah. Saya tuh berteman dengan siapa saja. Dan salah satunya guru saya, Ustadz Ridwan. Dan beliau tuh, Masya Allah. Kalau beliau sendiri, kadang-kadang beliau menyebut dirinya saya salapi, gitu. Saya salapi. Maka kita dengar penjelasannya. Bagaimana beliau sekolah dulu, dimana. Insya Allah kita dengarkan saja. Jadi, kumaha Kang Ustadz. Alhamdulillah, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Udah, datang ya rejik. Masya Allah, rejik kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'ad. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah dan segala limpahan nikmatnya, kita bisa berjumpa pada hari ini, berkumpul dengan para guru kita. Yang mana, kita sedang melaksanakan salah satu perintah Allah. Saling menjalin uhwah sesama umat muslim. Sesama umat muslim. Bukan sesama harokah. Sesama golongan. Allah tidak pernah memerintahkan seperti itu. Tapi sesama umat muslim. Jadi, gak perlu backgroundnya seperti apa. Yang harus kita lakukan adalah menjaga tali uhwah itu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103. Berpegang tegullah kalian pada tali agama Allah dan jangan terpecah belah. Jangan terpecah belah. Artinya kita harus bersatu. Kenapa sih harus bersatu? Karena kita berbeda. Kalau udah satu, ngapain bersatu? Udah gak mungkin dipisahin gitu. Tapi Allah begitu banyak memberikan informasi kepada kita. Coba kalau dari badan kita, ini informasi udah banyak dari Allah. Coba kalau semua badan kita semuanya tangan. Bagus gak? Enggak. Semuanya kaki? Enggak. Tapi ini tangan berbeda. Tangan berbeda fungsi dengan kaki. Kaki berbeda fungsi dengan telinga. Telinga berbeda fungsi dengan mata. Tapi semua bersatu inilah yang menjadi sebuah kesatuan yang luar biasa gitu. Jadi bersatu itu karena kita berbeda. Gak mungkin bersatu karena kita udah satu gitu. Ngesengah hiji itu sama gitu istilahnya. Tapi kita ditekankan karena kita berbeda. Banyak perbeda. Faktor pendidikan kita berbeda. Faktor pemikiran kita berbeda. Semuanya berbeda. Nah sebab itulah kita harus bersatu di atas perbedaan itu. Jadi buat kami itu, saya pribadi gitu. Mengambil pendapat bahwa kita memang harus bersatu di atas perbedaan. Walaupun berbeda pendapat. Di atas perbedaan pendapat. Di atas perbedaan imam. Di atas perbedaan pemikiran dan lain-lain. Itu gak ada alasan ketika kita semua bersyahadat. Kepada Allah SWT. Dan kita mengakui Rasul itu adalah Rasul kita. Maka itu saudara kita gitu. Dan itu yang membuat Ustadz itu sampai belajar ke Timur Tengah. Iya. Alhamdulillah. Saya ketemu browsing-browsing. Dimana kan rata-rata kan kalau kampus di Timur Tengah itu. Kita masuk tuh harus punya background pendidikan yang kayak pesantren. Atau ya modok dulu. Atau harus hafal berapa jus. Alkurang baru bisa masuk. Luar biasa ini. Dosen saya ini. Saya murid dari Dr. Bilal Philip. Beliau lulusan Madinah. University of Madinah. Beliau kalau kita kenal Ustadz kita. Ustadz Khalid Bahasa Lama. Beliau ada kakak kelasnya. Kakak kelasnya Khalid Bahasa Lama. Ustadz Khalid Bahasa Lama. Nah beliau satu kampus. Dan seniornya jauh. Dr. Bilal tuh seniornya jauh. Beliau tuh merupakan. Kalau bahasa kita tuh ulama-nya Kristen. Beliau pejuang yang dulu dia harus ngancurin Islam. Gimana caranya? Dia orang-orang yang berusaha membuat memecah bela Islam. Kemudian dia dipertemukan dengan suatu keadaan. Malah berbalik. Pada akhirnya beliau lah yang membela Islam. Akhirnya beliau menjadi ulama di Timur Tengah. Dan yang paling sering beliau tuh jalan dengan Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik itu duet kemana-mana duet dengan Dr. Zakir Naik. Dan mereka menjadi sahabat. Akhirnya dengan keresahan beliau ini gak bisa. Saya pun dulu ketika masuk Islam. Saya bingung mau belajar kayak gimana. Nah ketika dia menemukan pola. Menemukan metode. Akhirnya membuat kampus ini buat. Sebenarnya dibuat untuk orang-orang yang mau alaf. Yang mau belajar gimana. Sementara mereka umurnya udah lanjut lah. Dikatakan udah lanjut. Ini gimana? Akhirnya dibuat kampus khusus buat hal-hal seperti itu. Orang-orang yang mau belajar di usia yang udah lanjut. Ataupun misalkan telat kita gak sempat pesantren. Gak sempat modok atau apa. Difasilitasi oleh beliau. Membuat kampus dengan metode. Yang disetujui oleh Madinah sendiri. Akhirnya segala buku. Segala literatur yang kita pelajari. Itu semua didasari oleh Madinah. Jadi kita Madinah banget. Jadi sebenarnya Ustadz itu di Katar? Di Katar. Tapi segala sesuatunya itu disiapkan dari Madinah? Betul. Jadi kurikulumnya kita gak pernah beda dengan WIM itu. Tapi selama itu, selama belajar itu bulat-balik juga ke Madinah? Ya, beberapa kali tugas saya ketemu, ditugaskan ketemu buat bikin makalah. Ketemu masyih di sana, akhirnya kita ke Masjid Nabawi ketemu. Ya kita wawancara, kita ngobrol, seperti itulah. Jadi, apa yang kita pelajari ternyata ketika kita di Madinah, ya gak ada bedanya gitu. Akhirnya, oh iya ini suah ya. Sekarang yang kita pelajari itu, artinya sama dengan yang di Madinah pelajari. Jadi kita memang mengacu kepada Madinah. Nasab ilmu kita itu di Madinah. Saya itu Masya Allah perhatikan kajian-kajian Ustaz itu Masya Allah luar biasa. Dan Ustaz ini sering membahas adab-adab gitu. Iya, saya suka banget sama adab karena gini. Banyak penuntut ilmu ketika mereka baru berhijrah, yang mereka kejar itu ilmu. Yang mereka kejar itu ilmu. Tapi, kalau kami ketika belajar, semester satu itu belum masuk ilmu. Belum masuk ilmu. Semester satu. Itu dijelain adab-adab-adab terus. Jadi, adab gimana kita menuntut. Gimana kita sesama muslim, gimana kita sesama guru, gimana kita memperlakukan kitab-kitab kita. Semuanya itu adab semuanya. Jadi, kita dipondasikan oleh dosen kita itu adab itu nomor satu. Jadi, ketika kita semester duanya ketemu ilmu, ketemu apa, bahkan ketemu dalil-dalil yang agak-agak keras kita bilang, ya kita udah tahu bersikap seperti apa gitu. Jadi, ketika ada perbedaan, kadang saya dengan dosen saya pun beda pendapat. Dan dosen saya ketika, apa dasar kamu ngambil ini? Saya ambil dari gini-gini, gini. Sohe. Jadi, dia pun gak pernah marah ketika saya berbeda pendapat dengan beliau. Jadi, itulah ruang yang dibentuk oleh dokter Bilal itu. mereka bukan mengajarkan suatu hukum apa yang saya ambil, kamu harus seperti ini. Enggak. Tapi, gimana caranya kita mengambil hukum? Itu akhirnya, selama hukum itu diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan bisa dipertanggungjawabkan, dan ulama menyetujui bahwa itu pun ada. Maka itu gak masalah, insyaAllah. Gitu. Kadang ulama dengan ulama pun beda pendapat. Dan itu, kadang serang-serangan, kadang tazir-taziran gitu. Tapi ketika ketemu, mereka gak pernah saling benci. Itu yang kita, sekarang di sini tuh saya lihat, makanya saya perlu, kajian-kajian ini, adab dikedepankan. Karena apa? Kita butuh suasana yang seperti itu. Adab ya yang dikedepankan. Adab. Tuh, MasyaAllah. Ustadz Riri jauh-jauh belajar adab. Allahu Akbar. Memang betul, Tad. Jadi kenapa kita harus pelajari adab tuh dari bawah? Karena orang tanpa belajar adab, pasti biadab. Ya, betul. Tapi dengan MasyaAllah perlahan belajar adab. Dan ini saya banyak belajar dari Ustadz Riri. Setiap. Beliau tuh enak kalau bawa kajian-kajian tuh. Mungkin makanya namanya cepat naik. Terus yang suka juga. Banyak gitu. Karena beliau menyampaikannya tuh enak. Tentang masalah adab. Dan beliau tidak pernah menyinggung harakah-harakah yang lain. Tidak pernah mentahzir. Apalagi mengatakan orang lain salah gitu. Ini yang sempat di anak gitu. Saya, anak punya pikiran. Ini kok terbuka banget gitu. Walaupun beliau sering mengulang-ulang. Saya salapi katanya. Tapi saya melihat satu sisi ternyata MasyaAllah. Ada yang seperti ini gitu. Ini maaf. Karena kebanyakan terus terang. Saya tuh paling sering diserang gitu. Tapi saya nggak pernah membalas serangan itu. Orang lain katakan fitnah-fitnah terhadap jemaah tabli. Karena saya memang bukan jemaah tabli. Iya, iya. Jemaah tabli itu hanya sebutan orang lain. Saya hanya mengamalkan amalan agama Islam. Dan diantaranya ketika kita keluar pun yang dilakukan adalah adab-adab tadi itu. Iya, iya. Kebanyakannya preman. Orang keluar belajar adab. Tapi ajibnya ketika kita belajar keluar tiga hari ini. Jadi kita nggak belajar tuh hadisnya apa. Iya, iya. Tahu diajarin prakteknya aja gitu. Bener, bener, bener. Nah inilah yang harus dijelaskan kepada masyarakat juga. Buat teman-teman juga yang di luar. Jangan pernah mudah menghakimi seseorang. Apalagi menghakimi. Harokah gitu kita hakimi. Seperti apa. Dan punten juga saat kalau misalkan memang dikatakan bahwa salafi nyerang tablik. Saya kurang setuju. Karena saya pun salafi. Saya salafi. Saya telak-telak salafi kalau mau dibilang. Dengan background sanat ilmu yang kesana ke haram Madinah. Saya salafi. Tapi saya nggak pernah diperintahkan seperti itu. Saya nggak pernah diperintahkan untuk menghakimi. Ini bid'ah, ini haram, ini halal. Nggak semudah itu mengambil hukum. Nggak semudah itu mengucapkan haram, halal, bid'ah. Kalau misalkan kita nggak ada dasar, kita nggak bisa. Apalagi dasar kita adalah ketika yang kita hukumi itu adalah orang-orang yang sesama bersyahadat. Hati-hati. Nabi pun sering marah sama kayak gitu. Mereka itu saudara kita jangan asal-asalan. Ketika dulu para sahabat ketika nyerang suatu kaum. Kaum itu musuhnya itu terpojok. Dan ketika mau dibunuh, orang tersebut bersyahadat. Asyadu ala ilaha illallah. Tapi ditebas. Ketika ditanya, kenapa kamu bunuh dia? Dia bersyahadat tapi itu karena ketakutan. Apa kamu udah membelah dadanya? Apa kamu udah membelah dadanya? Itu bersyahadat. Itu mau terserah, mau dia bohong, mau dia jujur, mau gimana. Ketika bersyahadat jangan diganggu dulu. Jangan diganggu. Nabi nggak suka. Nah itulah yang kita pelajarin. Ketika kita bertemu dengan sesama muslim, kita nggak mudah menjudge orang. Dan itu pun bukan porsi kita menjudge orang. Karena kita bukan dilahirkan untuk menjadi kodi. Tugas kita hanya menyampaikan ketika antum berbuat salah, tugas saya hanya menyampaikan bahwa hukum itu salah. Terus apa anak harus membenci antum? Ya nggak lah gitu. Kita tetap berteman, kita tetap bersaudara gitu. Tugas anak hanya menyampaikan bahwa ini salah gitu. Nggak bisa lantas ketika antum nggak mau ikut pendapat anak, terus anak langsung benci antum gitu. Ya itu yang nggak boleh gitu. Itu salah-salah persepsi orang ketika orang itu membenci sifatnya. Orangnya itu ikut-ikutan ke bawah dibenci gitu. Itu yang nggak boleh. Terus kalau kita harus benci sama preman, sama orang yang salah, terus yang nyelamatin mereka siapa tuh? Allah. Gitu. Kita tuh harus nolong mereka gitu. Ketika Nabi pun seperti itu. Ada sahabat yang salah, diiemin dulu, diiemin dulu. Bahkan ada sampai orang kencing di masjid Nabawi aja. Udah nggak usah ribut, siram aja. Nabi itu alatnya luar biasa tuh nggak seperti itu. Itu ngencingin masjid. Ngencingin masjid dan Nabi bilang, udah biarin, siram aja. Nggak usah ribut-ribut gitu. Seperti itu. Jadi kita nggak, kalau misalkan salah, mungkin secara personal, mungkin bisa jadi kita. Secara personal ya? Iya. Orang-orang punya pandangan sendiri tentang dengan akalnya mereka, dengan pendapat mungkin dari guru-gurunya mereka. Allah Allah, kita nggak pernah tahu. Cuman saya tidak pernah terdidik untuk seperti itu. Untuk menjudge orang atau menjudge suatu haroka gitu. Karena mau gimana pun juga, mau tablik, mau siapa? Mereka adalah saudara muslim buat saya gitu. Dan tablik itu salah satu sifat Nabi. Tablik itu adalah salah satu tugas kita yang Allah langsung firmankan. Tugas kita balag, menyampaikan gitu. Dan orang menyampaikan, dan memang orang-orang yang harus menyampaikan, kita orang-orang muslim gitu. Dan saya lihat jamaah tablik luar biasa. Luar biasa dengan perjuangan yang ajak orang ke masjid, pagi-pagi musyawarah, Terus kita makan dengan cara yang sunnah, yang dilakukan ajal muzakaro, belajar di masjid, belajar-belajar hadis. Tapi masalahnya apa ya saya? Sampai bingung saya juga gitu. Masya Allah. Iya jadi itu. Kadang-kadang saya lihat di sosial media. Dulu saya hampir lepas sosial media, Tat. Karena mungkin salah satunya untuk menghindari itu. Tapi makin ke sini ternyata masjid mulai kosong, pengajian-pengajian mulai kosong, ternyata taklimnya di sosmed. Akhirnya belajar buat sosmed itu untuk bagaimana mudah menarik orang-orang yang di sosmed dengan sedikit demi sedikit. Akhirnya mereka mau lagi ke masjid, datang lagi ke kajian-kajian. Langsung berjumpa dengan guru, ngambil keberkahannya. Nah ini yang terjadi, saya lihat tuh bahkan yang namanya oknum, ya punten gitu. Di tablik juga banyak. Sehingga dengan satu pitnah disaling menyerang seperti itu, nah ini juga keangkat nih. Di tablik juga akhirnya jadi saling mempitnah gitu. Karena keterbatasan ilmu, terus terang banyak di jamaah ini, orang ikut jamaah tablik tuh basicnya, ya mungkin Ustadz tahu sendirilah, nggak sedikit orang yang tatoan. Ya akhirnya ketika mereka disentuh dengan masalah khilafiah, mereka kan nggak paham. Akhirnya langsung terpicu emosinya, ya rame ujung-ujungnya. Kalau di sosmed isi komentarnya, Masya Allah, jadi ngeri gitu. Nah ini mudah-mudahan dengan membuat video ini tuh, memberi orang lain yang secara tidak langsung melihat video ini, terbuka wawasannya. Bagaimana melihat dari dua sisi, ke orang-orang di salapi seperti apa, ke jamaah tablik juga seperti apa. Karena benar, yang dikatakan Ustadz itu, kita tuh muslim. Untuk apa kita harus musuhan? Kalau untuk menyatukan daripada pendapat, pemahaman mungkin sulit. Sulit ya. Karena para sahabat pun berbeda pendapat. Betul. Tapi sahabat ini semua satu hati itu yang menjadikan umat muslim ini kuat. Nah saya nih penasaran sama Ustadz. Ustadz, sampai Masya Allah, beliau salah satu orang yang mau tabayun ke jamaah tablik. Betul. Tabayun beliau bukan hanya datang silaturahmi ke saya. Jadi awal kita perkenalan tuh sama sering ngisi di musaji. Nah, sampai akhirnya beliau tabayun belajar bagaimana orang-orang tablik ini mengamalkan agama. Jadi beliau tidak melihat dari satu sisi, tapi beliau turun langsung. Ini yang Masya Allah, saya sempat nangis ketika beliau memutuskan untuk ikut keluar di jalan Allah selama tiga hari. Nah ini yang penasarannya, apa yang bikin Ustadz itu penasaran sama jamaah tablik. Ini seru nih, ini pengalaman yang luar biasa. Saya juga bersyukur kepada Allah SWT. Pertama yang saya lakuin adalah mempertahankan saya untuk tetap usnuzul bersama umat muslim. Allah. Jaman tablik bukan orang fasik, saya bilang. Mereka orang-orang yang taat kepada Allah, yang menjalankan berita Allah. Mereka sholat di masjid, mereka belajar di masjid, belajar Al-Quran di masjid, belajar hadis di masjid. Apakah mereka fasik? Bukan. Orang terhadap orang fasik aja kita harus tabayun, apalagi orang-orang seperti itu. Dan kita harus lebih muliakan lagi. Tidak bisa kita tiba-tiba nyerang. Ternyata orang fasik aja kita harus baik, masa orang yang taat kita harus galak? Saya kagum, kagum luar biasa. Karena apa? Taat luar biasa. Taat dengan pemimpin ketika mereka harus keluar tiga hari gitu. Pemimpinnya siapa dan mereka taat. Dan itu perintah Allah lagi. Ini orang pada amal semua. Sementara kita yang sibuk belajar, kadang kita teman kitanya dilawan gitu. Ketika kita punya pemimpin, wah enggak, antum nggak beres. Antum salah gitu. Dilawan. Tapi ketika kita ditablik, udah nggak ada kesempatan seperti itu. Ancha Channel. Terima kasih